Selamat datang di Toko Permen Terbaik di Kota Trum. Tunggu di sini ya, ibu beli kue dulu. Kuenya keren. Semua pecinta manisan suka kue itu. Pencuri? Ya ampun. Rupanya kamu di sini. Kemarilah, sayang. Syukurlah kamu menungguku. Tunggu, kamu sedang apa? Taruh kue itu. Mencuri kan nggak baik. Aku bilang taruh. Apa yang kamu lakukan? Polisi datang, dah. Dia mengacaukannya. Halo, kamu harus ikut dengan kami. Jangan mempermalukanku. Taruh donatnya. Aku ingin menyemangatinya. Penjahat nggak layak dapat itu. Kamu sekarang ditangkap. Aku nggak bersalah, ini jebakan. Kasihan, kita nggak perlu menangkapnya. Kamu naif, Mike. Dia berbohong. Mereka adalah polisi baik dan jahat. Sudah cukup. Kamu masuk penjara. Hei, tunggu aku. Terima kasih, Vicky. Sampai jumpa. Amber, kamu di mana? Oh, putriku. Ayo masuk, penjahat kecil. Kamu dapat hukuman serius. Pencuri harus masuk penjara. Kamu di sini. Aku nggak bersalah. Itu jebakan. Kamu harus difoto. Diraukan dia. Kesalahanmu belum bisa dibuktikan. Dan sekarang lakukan pemotretan untuk berkasmu. Untuk membuktikan apa, aku bisa lihat di matanya. Dia bersalah. Senyumlah. Aku nggak suka kamera. Dia cepat sekali. Ibu. Amber, ada apa? Aku nggak mau difoto seperti itu. Ada masalah apa? Taylor, kita pernah mengalaminya. Aku yang urus. Taylor, kamu nggak sedang berburu. Apa yang kamu lakukan itu baru. Foto untuk diunggah ke medsos. Ya, itu aman. Baiklah. Baiklah. Bersiap. Ayo. Ternyata penjara nggak mengerikan. Untung aku dapat polisi baik. Wow. Foto yang bagus. Aku sudah menabung selama enam bulan. Oh, pecahan Lucia aku. Hahaha. Si cengeng itu menamakan senjatanya Lucia. Ini nggak lucu. Kita nggak sedang di sirkus. Masuklah ke dalam sel. Kamu mengacaukan keseruannya. Kalau masuk penjara anak-anak, mungkin kamu akan tumbuh jadi orang yang baik. Aku memang baik. Ibu. Keluarkan aku, Bu. Nggak secepat itu, pencuri. Tunggu. Penjarakan aku saja menggantikannya. Kumohon. Biar kugantikan dia. Kami bisa melakukannya. Ayo kutunjukkan selmu. Nggak, nggak bisa. Ini penjara anak-anak. Dan kamu bukan anak-anak, kan? Dasar jahat. Taylor itu nggak sopan membicarakan usia. Ada apa? Dia nggak boleh pakai pakaian itu. Kamu benar. Dia harus ganti baju. Jangan dengan baju terusan. Nggak mau. Aku bilang pakai. Pakai sendiri, pria besar. Diam di situ, Nona. Iya. Metode Taylor tidak pernah berhenti mengejutkanku. Aku nggak bisa jalan pakai ini. Lihat aja. Itu besar, kan? Dia butuh hal yang lain. Aku punya ide bagus. Berikan setelan itu. Biar ku urus seragamnya sendiri. Tunggu di sini, Amber. Memang aku nggak bisa pergi. Ayo buat sesuatu yang cocok. Nenekku mengajarkan cara menjahit. Ini saatnya menunjukkan kemampuan yang terampil ini. Ku harap sesuatu yang modis. Yang penting garisnya halus dan rapi. Selesai. Ayo kita lihat. Amber, kamu nggak akan pakai baju terusan, tapi gaun penjara. Pakailah. Luar biasa. Terima kasih. Aku senang kamu suka. Tentu. Aku lebih bahagia. Menurutku bajunya lumayan. Dia penuh dengan energi. Apakah dia pernah lelah? Oh, dulu aku juga penuh semangat. Sekarang aku sudah tua. Akhirnya mereka tertidur. Unicorn. Unicorn di mana-mana. Bagaimana caranya keluar? Suara gemertak. Apa itu? Apa? Ini gawat. Amber, jangan menggigit jerujinya. Ayo tambahkan cairan karamel. Kita harus berikan warna. Pertama, gambar garis merah. Periksa. Kemudian cat ruang kosong dengan putih. Seperti di pabrik coklat Willy Wonka. Tampak seperti permen. Kamu bisa menggigit sebanyak yang kamu mau. Aku mau istirahat yang cukup. Aku nggak mau suara gemertak itu lagi. Heah, damai. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Ibu akan mengeluarkanmu, sayang. Suara aneh apa itu? Aku seorang ibu. Nggak akan menyerah dengan mudah. Ibu datang. Sayangku, kenapa pakai baju lusuh? Itu nggak modis. Setelah kita keluar, kita akan belanja. Aku mengerti. Akanku lakukan. Maaf polisi, tapi aku harus pergi. Nah, apakah berfungsi? Oh, aku belajar terbang. Aduh, debunya banyak sekali. Oh, apa itu? Gempa bumi, badai, topan. Amber, cepat buka. Wups, aku bersenjata. Jangan bergerak. Wanita itu lagi. Kasihan. Maaf, kamu nggak boleh di sini. Aku mengacaukan rencananya. Maaf, sayang. Ibu. Jangan khawatir. Putrimu di tangan ahlinya. Kamu bisa mengeluarkannya. Nikmati harimu. Taylor melakukannya lagi. Mencoba menghindari hukuman yang diperberak. Kamu akan diborgol karena melanggar ketertiban. Sekarang nggak akan bisa kemana-mana. Harusnya aku nggak di sini. Lepaskan aku. Jangan coba-coba, ya. Taylor, ini keterlaluan. Dia memang pantas. Jangan jahat. Aku harus segera melepaskanmu. Kuncinya mana? Kunci, tapi ada pilihan yang lebih kreatif. Potong saja rantainya. Ini dia. Tapi masih ada yang tertinggal. Itu seperti memotong hatiku. Ayo buat aksesori yang modis. Pertama, ini akan jadi warna gaunmu. Dan kedua, tambahkan titik terang yang akan menjadikannya sangat modis. Ini keren. Terima kasih, Mike. Sama-sama. Kamu bisa berkeliling sel sesukamu. Ini tragedi yang hebat. Itu borgol favoritku. Sekarang bagaimana cara menangkap penjahatnya? Taylor, nggak ada alasan untuk menangis. Benarkah? Nggak sama sekali. Ayo pergilah. Syukurlah. Jangan duduk di lantai. Nanti bisa kena flu. Ayo kita bermain gula tangan. Dia kuat sekali. Itu kompetisi. Ayolah, Mike. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Amber. Oh, aku takut nggak bisa. Kamu harus bersemangat. Polisi baik, kamu akan mengalahkannya. Seandainya bisa. Super, Mike. Oh, tidak. Harus ubah strategi. Lihat ide yang ini. Ini menggigitkan. Lihatkan, aku profesional. Hore, kamu kalah, bro. Kamu curang. Kamu mengotori udara di sini dengan itu, ya? Mustahil bisa bernafas di sini. Ayo, sikat gigimu. Aku nggak mau. Aku bukan kudanil. Dia nggak menyukai sikatnya. Penjahat manja. Ini nggak bisa. Ya, itu nggak akan bisa. Sikat itu nggak bagus untuk Amber. Tapi dia harus menyikat giginya. Aku tahu. Ubah prosedur yang nggak seru menjadi permainan seru. Amber, aku bawa pasta gigi untuk Putri Sejati. Wow, ini keren sekali. Persis dengan warna gaun. Sekarang kembalikan napas segarmu. Iya, aku nggak suka menyikat gigi. Tapi aku juga nggak suka aroma bawang. Sekarang senyumku berkilau seperti Putri Sejati. Oh, itu lebih baik. Taylor? Aku hampir sampai. Sedikit ke kiri lagi. Haaah! Tikus! Aku benci tikus. Halo, ada kiriman untuk tahanan. Makan siang? Bagus. Tenanglah, akanku berikan. Sampai jumpa. Eh, tepat waktu. Setelah itu, kamu masukkan kode. Perutku memimpikan makanan sejak tadi. Apa menunya? Oh, kentang. Masih hangat dan segar. Ini lezat. Nyom, 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 nyom. Luar biasa. Oh, kola. Semua polisi suka ini. Hmm, lezat sekali. Oh, makanan yang lezat. Kita akan selesaikan besok. Dia sedang apa? Taylor, kamu makan semuanya. Itu bukan milikmu. Kesayanganku. Hentikan. Hei, burgerku. Ups, ini gawat. Taylor nggak akan memaafkanku. Ini sebuah mahakarya. Bagus ada kejutan di dalamnya. Oh, itu hampir saja. Dia memakan semuanya dan mengacaukannya. Amber harus diberimakan apa? Aku mengerti. Ada sisa jagung dari kasus hilangnya orang-orangan sawah. Masukkan ke microwave selama satu menit. Selesai. Sementara itu, siapkan minumannya. Jus apa lebih sehat dan lezat daripada Coca-Cola. Semoga Amber suka. Cukup untuk satu gelas. Dan bukan kentang goreng. Tapi ku siapkan wortel. Semua anak suka. Memangnya dia koki. Bellissimo. Popcornnya sudah jadi. Oh, aromanya lezat. Amber nggak akan kelaparan. Nanti dia bisa makan ini. Apa itu popcorn? Aduh. Dia mengacaukan mimpiku. Kejutan. Oh, camilan favoritku. Aku makin kuat. Aku suka popcorn. Ayo sedikit pemberontakan. Bebaskan, Amber. Oh, benarkah? Bebaskan. Oh, ada yang sedang marah. Ada yang harus belajar. Kamu punya banyak tugas. Ayo, mulai sekarang. Aku nggak mau. Aku nggak akan mau. Aduh. Trik murahan. Tapi berhasil. Nggak benar. Ibu. Kamu nggak bisa meninggalkan studimu. Kamu jangan lakukan itu. Ini adalah metode penulisku. Aku muak dengannya. Aku akan jadi tutornya. Amber, kerjakan PR-mu. Nggak. Hmm, bagaimana caranya? Aku tahu. Amber, katakan. Berapa dua tambah dua? Aku nggak mau lakukan apapun. Untuk setiap jawaban yang benar, ku berikan stiker. Untuk setiap jawaban? Ya, baiklah. Lagi pula nggak ada yang sulit. Hasilnya empat, enam, dan delapan. Gadis pintar. Ini stikermu. Selamat ya. Seandainya stiker bisa menggantikan nilaiku. Stikernya bagus. Aku juga mau. Kamu harus selesaikan ini. Wow, akanku coba. Stiker menunggumu. Silakan. Bila kamu mau stiker, selesaikan soalnya. Ibu lupa hari ulang tahunku? Aku ingin dapat hadiah yang baik. Bagus. Sayang, kenapa kamu bersedih? Ayo, ibu ada sesuatu. Walau Nyonya Pirs tidak punya uang untuk membeli gawai yang mahal, dia akan lakukan semua untuk menyenangkan putrinya. Bagaimana kalau membuat hadiah buatan tangan? Setir mobilnya sudah jadi. Sekarang tinggal merekatkannya saja. Inilah bentuk setir. Tapi ada yang kurang. Oh, aku tahu. Nyonya Pirs punya banyak ide kreatif. Dia seharusnya membuat video cara membuat kerajinan tangan. Berikutnya aku butuh sedotan. Syukurlah aku tidak pernah buang sedotan. Aku punya banyak. Aku harus merekatkannya. Wallah. Mau memainkan ini? Tentu saja mau. Ibu jatuhkan bola dan kamu tangkap. Bagaimana, sayang? Hore, aku dapat bola. Tidak perlu habiskan ribuan dolar untuk memberikan hadiah keren. Yang penting keinginan dan sedikit kreatifitas. Anak-anak tumbuh dengan cepat. Aku ingat mengasuh mereka saat masih kecil. Itu masa-masa indah. Anak-anak, jangan menangis ya. Haruskah aku nyanyikan lagu Nina Bobo? Ho, 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 ho. Oh, aku memperburuk keadaan. Mungkin kalian lapar? Pak Frank akan mengurus semuanya. Ini dia. Selamat makan. Kenapa tidak kupikirkan lebih awal? Lagi pula mereka mengemaskan. Oh, tidak. Apa aku ketiduran? Berhenti sekarang juga, penyusup. Ayo, tangkap aku. Tidak bisa, kan? Ada masalah apa, Pak Walker? Oh, dia itu sudah menarik jenggotku lagi. Ah, ini. Ambillah, tapi jangan menangis. Ayo, sayang. Uang bisa mencerahkan suasana hati. Hmm, ini gambar yang mereka berikan padaku. Ada bulu hilang pada jenggotnya. Oh, baiklah. Aduh, tapi ini sakit. Tapi gambarnya jauh lebih baik seperti ini. Gambar ini layak digantung di tempat yang menonjol. Juga lebih baik dengan digantung. Tunggu dulu, ini hari ulang tahun anak-anak. Aku hampir lupa. Aku harus berikan hadiah. Mungkin ada sesuatu yang menarik dalam kotak bukti fisik. Jadi, bukan ide yang bagus. Ini juga tidak. Ini bukan ukuran mereka. Teruskan mencari. Tikus? Aduh, tikusnya menggigitku. Apa yang dia lakukan di sini? Akhirnya, ini yang kubutuhkan. Selamat ulang tahun, anak-anak. Terima kasih, Pak Walker. Ucapkan permohonan. Kami sangat senang. Aku senang kalian suka. Kami juga punya kejutan untukmu. Iya, tutup matamu ya. Wow, aku jadi penasaran. Ini untukmu. Tekan tombolnya. Apa kejutannya? Tapi aku sudah senang sekarang. Apa yang kamu lakukan? Ini pertama kalinya aku diserang dengan tisu toilet. Hentikan kekacauan ini sekarang. Pak Scott, aku akan membantumu. Hentikan. Tisu masuk ke kopimu. Terima kasih. Siapa yang melakukannya? Siapa yang membuatku seperti Mumi? Ulah mereka, Pak. Itulah Pak Walker. Benarkah itu? Mereka pohon, Pak. Tidak, Pak. Baiklah. Aku harus mempercayai yang mana. Pikirkan dengan cara lain. Frank, aku membebaskanmu dari tugas. Ini bukan kesalahanku. Aku dijebak. Duduklah dan renungkan perbuatanmu. Kejahatan baru? Lagi? Seorang tolong. Coba perancangku jadi basah. Panggil tukang pipa. Ups. Sepertinya bahkan tahanan kaya pun tidak kebal dengan banjir. Ibu, aku tidak bisa berenang, Bu. Akhirnya kamu datang juga. Kalian berdua pindah ke sel yang lainnya. Kuharap selnya kering. Ayo, cepat. Apa yang terjadi? Aku meninggalkanmu sebentar. Kenapa kamu seperti itu? Aku tidak bisa bayangkan hidup di luar sel penjara lagi, Pak. Kamu boleh keluar. Kembalilah bekerja. Terima kasih, Pak. Aku merasa lebih baik sekarang. Dan kalian masuklah. Anggaplah di rumah kalian sendiri. Frank, ada tugas untukmu. Oh, ada teman satu sel baru. Tidak ada waktu bersih-bersih. Maaf dengan kekacauannya. Ibu, ini sama sekali tidak bersih. Kotor dan tidak ada yang dari emas. Ah, ada tikus. Tolong. Ini sahabatku. Hati-hati dengannya. Hei, Grace. Mau bermain bersama? Di sini, bolehkah? Iya, tapi jangan berisik, ya. Aku bisa tuli. Sayangnya aku meninggalkan penyumbat telingaku. Ah, aku akan mengejarmu. Ayo, pura-pura. Kamu mau milong legs dan aku lagi-wagi. Aduh, dari mana tumpukan mainan ini berasal? Itu milikku. Ibu menyuruhku membawa barang penting. Tapi pendaratan nyampuk. Kenapa kamu bersedih? Tali sepatuku putus dan tidak ada cadangan. Coba kulihat. Aku ada ide. Syukurlah kita punya banyak tali karet untuk rambut. Ini bisa menjadi pengganti yang bagus untuk tali sepatu. Ingat trik hidup ini, putriku. Ini juga berwarna. Jadi sepatumu akan tampak lebih terang dan menarik. Seperti biasa, Nyonya Pierce menghadapi masalah dari sisi kreatif. Nah, sudah selesai. Tidak perlu diikat. Wow, aku tidak memikirkan itu. Terima kasih, Bu. Penampilanku jadi keren. Selalu senang bisa membantu. Kami tidak perlu tali karet itu. Aku membelikan Grace tali sepatu yang keren. Cocok untuk gayaku yang modis. Ibu miskin dan kaya memiliki cara mereka masing-masing. Aku lapar mau pesan lobster. Berikan kami makanan. Waktunya makan. Maaf, aku sedikit terlambat. Ini, makanlah. Hanya roti dan susu? Ibu membeli ini di pameran. Itu yang harus kita makan. Kami makan seperti ini setiap hari. Rotinya segar, ya. Aku tidak bisa terima ini. Minta steak, ya. Rasanya lumayan. Pak Walker, bawakan aku dan putriku makanan normal. Jangan lupa dengan kami. Dan teman baru kami. Apapun demi uangmu. Ada kesalahan. Katanya melewati batas kartu. Hmm, ini memungkinkan. Bagaimana? Tidak sesuai dengan rencana. Tidak apa-apa. Aku bisa membuat makanan lebih menggugas selera. Wow, aku mau lihat. Kita tambahkan pewarna makanan dalam beberapa gelas air. Setelah itu, diaduk merata. Pewarnanya sudah siap. Sekarang biarkan imajinasimu berlari liar dan mulai menggambar. Bukan dengan kertas, melainkan dengan roti. Kamu bisa menggambar apapun pada kanvas. Ini bisa dimakan dengan hati-hati. Gambar bunga atau langit. Kanvas ini aman dimakan. Tampak lebih menggugas selera. Bisa makan setiap hari. Berhasil! Pak Scott, apa ada yang salah? Oh, Frank, maaf soal ini. Tapi kamu dipindahkan ke penjara lain hari ini. Aku tidak bisa mengubah keputusan, bos. Aku yakin kamu akan dapat masa depan cerah. Senang sekali bisa bekerja denganmu. Oh, sama-sama ya, Pak Scott. Semoga beruntung. Oh, sepertinya tugasku sudah berakhir. Fase baru hidupku akan dimulai. Tidak percaya hidupku akan berubah. Aku punya banyak memori indah di sini. Aku suka bekerja di sini. Aku bisa bertemu banyak orang di tempat ini. Aku akan menggantung foto ini di kantor baruku. Mengingatkanku pada waktu aku bekerja di sini. Ya, aku sudah berkemas. Saatnya mengucapkan perpisahan. Terima kasih untuk semuanya. Aku akan merindukan kalian. Aku tidak akan mengulanginya. Aku berjanji. Ya, ya. Penjahat selalu bilang begitu. Setidaknya lepaskan borgolnya. Tanganku sakit. Ya, tinggal di tempat baru tidak akan mudah. Kau bisa berteman dengan tahanan satu sel sekaya denganmu. Kenapa harus berbagi sel dengan tahanan lain? Oh, ya. Ini pakaian barumu. Gantilah. Aku tidak keberatan pakai baju ini. Mereka bahkan memberikan baju hangat hagi-wagi. Hai, nama ku Jet. Aku Ray. Duduklah. Berapa lama kau ada di sini? Hah, kau hitung saja. Wow, sudah lama ya. Dan tatomu keren. Terima kasih ya. Kau punya tato? Tidak, tapi ada tindikan. Blue friend dari Rainbow Friends. Lucu, apa itu permainan? Oh iya, memasang poster tidak ilegal, iya kan? Tidak, lakukan saja. Dinding ini sempurna. Untung saja posterku tidak disita oleh petugas. Dengar, katakan padaku. Kau punya peraturan khusus di sini? Apa yang harus ku tahu? Sebenarnya, iya ada. Semua tahanan baru harus berikan pijatan pada tahanan lama di sini. Eh, apa kau serius? Baiklah, itu peraturan. Tapi aku belajar hal baru tentang kehidupan penjara. Berikan pijatan di leher. Oh, kau juga punya tato di lenganmu ya? Lebih baik pasang tato daripada memijat orang. Ngomong-ngomong, itu ada seniman tato yang datang. Waktu adalah uang, teman-teman. Aku harus menato apa? Dia penggemar Rainbow Friends. Lihat tindikan ini. Buat tato ini di lidahnya. Itu mudah. Ini tato pertamaku. Aku gugup. Julurkan lidahmu dan diamlah. Ya, baiklah. Oh, hampir tidak sakit. Aku berubah pikiran. Aku tidak mau ditato. Kita hampir selesai. Jadi, bagaimana? Oh, benarkah? Aku suka tindikmu. Sekarang giliranku. Aku juga mau tato di lidah. Ray, kau tahu kan? Aku lakukan apapun demi uangmu. Aku punya simpanan sekaleng cat emas. Kau bisa melakukannya, Ray. Ada tahanan lain yang mau juga. Terima kasih. Kami senang menerimamu sebagai tamu kami, Amanda. Tambah kecepatan. Kelilingi rintangan. Aku sebentar lagi dari garis akhir. Hei, apa-apaan ini? Mobil? Ini kan penjara. Ini bukan taman hiburan. Membosankan sekali. Tidak masalah. Tidak sia-sia aku sembunyikan ini. Aku juga akan menyita yang ini. Aku tidak siap menyerah semudah itu. Oh, kau sudah ada di sini. Ayolah, apa yang kau sembunyikan? Kuharap sipir percaya kalau aku bilang ini masker tidur spesial. Tidak, aku tidak percaya. Kau cukup puas bermainnya. Tidak, aku sinta ini. Akhirnya dia pergi. Setidaknya dia tidak menemukan keyboardnya. Hai, sayang. Aku akan membuat modifikasi untukmu. Hmm, bagaimana posisinya? Oh, aku tahu. Mana peralatanku? Wow, apa yang dia lakukan? Pikirannya sepertinya tidak sehat. Hei, tidak apa-apa. Aku juga bosan. Tapi ini akan berlalu. Aku butuh penerangan di sini. Kuharap dia tidak mengacaukan toiletnya. Wow, laptopnya sudah siap. Tada! Wow, itu ide yang keren. Coba kulihat. Jadi, kau juga bisa bermain dengan ini? Tentu saja. Lihat, aku buat keyboard super modern di sini. Aku bahkan memasang kartu video. Kita bisa bermain Roblox. Wow, itu sangat keren. Jadi, kau tidak putus asa. Tipikal dari gamer adalah, dia mau melakukan apapun untuk setidaknya bermain game yang dia sukai. Hei, tunggu giliranmu. Tapi aku membutuhkannya. Sebaiknya jangan bertengkar memperebutkan toilet. Ambilkan tisu toilet untukku. Sudah cukup. Ancaman berakhir. Cepat, levelku belum selesai. Kita kalah sekarang. Semua karena sipir berjenggot itu. Diamlah, kau bisa memanggil sipir. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kita harus mulai dari awal lagi. Oh, lihat ada pengumuman. Turnamen e-sports untuk tahanan. Menangkan perjalanan keluar penjara. Kita punya kesempatan untuk keluar. Kita perlu manfaatkan kesempatan ini dan menang. Ini kesempatan kita. Kita perlu partisipasi. Hmm, plot yang benar-benar unik. Hai, aku punya tugas spesial untukmu. Kau harus lakukan apapun untuk mencegah tahanan memenangkan turnamen ini. Atau kita tidak dapat bayaran tanpa mereka. Aku mengerti. Serahkan padaku. Nona Turner tidak boleh marah dalam segala situasi. Hmm, bagaimana mereka bisa tahu soal turnamen? Jangan bilang mereka punya... Hei, ini melanggar aturan. Berikan komputer toiletmu. Aku juga ambil yang ini. Tidak, aku mohon. Kami butuh itu. Tidak usah pakai ini. Kalian baca buku saja. Lalu sekarang bagaimana kita bisa latihan? Aku rasa kita tidak akan bisa keluar dari sini. Aku tidak percaya mereka punya gagasan ini. Komputer toilet. Mereka butuh pengawasan yang ketat. Aku tidak bisa kecewakan Nona Turner. Selama aku bertugas, mereka tetap di sini. Aku merasa sangat sedih. Jangan putus asa. Aku bantu kau bersiap. Mulai sekarang, kau muridku dan aku gurumu. Bersama, kita bisa mencapai puncak e-sports. Wow, apa dia dewa komputer? Bangunlah. Pertama, siapkan tubuhmu. Hal ini sangat penting untuk gamer. Ya, baiklah, guru. Terlalu lambat. Lebih cepat lagi. Tahap berikutnya, adu panco jari. Kau harus berusaha sampai batas. Lebih rendah. Jangan memaksa aku. Berusaha lebih keras. Jangan melambat. Masuklah dan jangan ada pelanggaran. Kalian mengerti? Iya, iya, tentu. Kau harus bisa bermain tanpa melihat layar. Iya, aku mengerti. Tenanglah, kami akan bantu. Lama tidak berjumpa, Isabel. Akanku beritahu dia menekan tombol apa tanpa melihat. Tekan tombol ke atas, ke bawah, lalu X, lalu ke kanan. Wow, ini sangat bekerja. Lawanku mengalami kesulitan. Berikutnya apa? Sekarang lompat, tekan tombol kanan dua kali, X dan Y. Kau bisa mencatatnya? Tentu saja bisa. Bagus, lompat dan serang ke kanan dan tekan X. Oh, dia kehilangan separuh HP. Aku mau tahu bagaimana dia bisa. Kemampuan yang berguna. Tombol ke bawah, B dan tombol ke bawah. Aku hampir mengalahkannya. Jangan bersantai sampai kita selesai. Hei, bagaimana keadaan di sini? Hei, apa maksud semua ini? Lakukan kombinasi terakhir. Tombol ke bawah dan X. Kau mencari cara bermain lagi, ya? Aku tidak bisa biarkan seperti ini. Lihat bagaimana kau akan bicara. Kalian sudah selesai bicara? Sudah ku bilang tidak boleh ada permainan komputer. Dia selalu muncul tepat waktu. Hei, lawanku mengalahkanku. Aku harus apa? Oh, gawat. Kita sudah tidak bisa latihan lagi. Tidak apa-apa. Pasti berhasil. Isabel tidak bisa main tanpa petunjuk. Aku harus membantunya sebisa mungkin. Suara apa itu di dalam kepalaku? Wow, Jet. Apa itu kau? Ambil controller game dan tekan tombol ke bawah, kiri, dan B. Baiklah. Guru game sejati bisa bermain lebih baik dari itu. Dua kali ke kiri, X, ke atas, tombol A, tombol ke atas lagi, lalu X. Wow, master sejati. Aku harus coba itu. Tekan tombol kanan, lalu X. Eh, aku masih harus belajar terus. Sayang, aku tidak bisa dengar pikiran mereka dan menulisnya. Hukul dia terus dan serang dengan kekuatan super. Hei, jangan berteriak seperti itu dalam kepalaku. Bagaimana kondisimu? Aku mau berlatih game sungguhan tapi tidak punya konsol. Aku bosan membayangkan perangkat game terus. Jangan sedih, sudah kupikirkan sesuatu. Semuanya sudah disediakan. Hei, Pak Walker, kau punya paket untukku? Akhirnya, aku sudah menantikan ini. Berikan padaku. Tidak secepat itu. Pertama, aku harus memeriksa apakah ada benda terlarang di dalamnya. Apa ini konsol raksasa? Itu kue konsol Nintendo. Lagi pula ini hari ulang tahunku. Teman-temanku yang mengirimnya. Tunggu, harusku periksa dulu. Kelihatannya seperti makanan. Aku harus coba untuk berjaga-jaga. Hmm, enak. Ini sangat enak. Aku akan ambil kuenya. Oh, jadi ini hari ulang tahunmu. Aku tidak tahu. Ambil borgol emas ini sebagai hadiah untukmu. Kau ini kaya, tapi payah ya? Terima kasih. Borgolnya keren. Akanku simpan. Tapi ini adalah trik untuk sipir. Aku butuh kue ini karena ada sesuatu yang lebih keren di dalamnya. Walah. Ada simpanan Nintendo sungguhan. Sekarang kita bisa berlatih sungguhan. Wow, keren. Tepat waktu untuk bersiap purnamen. Bagus, terima kasih. Aku menantikan malam yang indah. Selamat makan untukku. Apakah terjadi kerusakan lagi? Aku bisa kalah. Kenapa mereka tidak menyediakan internet di sini? Wow, kawan. Kenapa kau marah? Tidak bisa main dengan baik kalau koneksi Wi-Fi tidak bagus. Apa itu masalah? Yang penting kau punya perangkat game. Itu tidak akan bisa. Oh, aku ada ide. Aku segera kembali. Bangunlah. Waktunya bermain. Kau rencanakan apa? Kau pasti akan tahu. Bagaimana? Wow, semuanya berjalan sempurna. Apa yang kau lakukan untuk ini? Aku tidak yakin ini akan bekerja. Tapi aku coba sesuatu. Sudah ku persiapkan semua yang kubutuhkan dan sembunyikan dengan aman. Saatnya untuk beraksi. Aku punya kabel panjang dan rute. Baiklah, ini bisa masuk ke sini. Tapi aku dapat masalah. Tidak ada tempat untuk menyambungkannya. Lalu aku melihat sendok kemasku dan aku dapat ide brilian. Aku banyak sekali menggali. Dan setelah beberapa jam, terongan sudah selesai. Sesampainya di luar penjara, aku beraksi seperti ninja. Sampai tidak ada yang melihatku. Lalu aku melihat saklar berkabel yang kusambungkan pada ruter. Bagus. Semua akan berjalan baik. Ini akan membuat Jet senang. Waktunya kembali ke sel. Bagian utama dari misi selesai. Sesampainya di sel, aku menyadari hal yang harus dilakukan adalah menyingkirkan barang bukti. Kumpung aku mempunyai stok semen yang banyak. Aku samarkan dengan hati-hati agar jejak penggalian tidak terlihat. Wow, selesai. Nah, ini dia. Jangan khawatir, sipir tidak akan tahu. Jadi kita bisa gunakan terowongan ke arah sana dan meloloskan diri? Ya, tidak apa-apa. Bisa aku gali dalam sekejap. Kau tidak berpikir untuk menggali terowongan, ya kan? Tidak dalam pengawasanku. Ups. Setidaknya kita dapat koneksi internet. Pak Walker mengambil semua gawai kita, bahkan Nintendonya. Tenanglah, aku ada ide. Aku simpan nanochip super untuk acara spesial ini. Dengan chip ini, kita bisa melawan sipir dan dia tidak akan mengacaukan lagi. Aku mengerti rencanamu. Kita akan butuh bakat aktingku. Hei, Pak Walker. Rantai ini terlalu kencang, Pak. Aku tidak bisa jalan. Bisa tolong lepaskan ini? Aku kan lagi di dalam sel dan tidak bisa kabur. Kumohon, mana belas kasihanmu? Baiklah, baiklah. Pegang tehku. La, 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 la. Oh, itu ketunjukku. Ya, belakangan ini para tahanan sangat rewel. Selesai. Kau sudah selesai, Pak Walker? Ya, ini tidak seberat itu, kan? Mas sungguhan. Akanku jual dan jadi kaya. Hmm, aku menyukai teh. Dia meminumnya. Ayo lihat kemampuan chipmu. Aku menelan sesuatu. Pasti gula kubus. Baiklah, Pak Walker. Sekarang kau dibawa kendali kami. Wow, perasaan yang aneh. Si.